Jagrak tengah, jangan jagrak samping Kalau jagrak samping nanti pembacaan dari levelnya akan berbeda atau salah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nizam LV Terima kasih yang suka klik video Oke guys, kali ini Kang Nizam mau bahas tentang Kapan waktunya ganti oli gitu ya guys Yang belum subscribe, mohon goh di subscribe Yang sudah subscribe, Kang Nizam ucapkan terima kasih Nah, kali ini Kang Nizam mau buat video tip lagi ya guys Kapan waktunya ganti oli Biasanya kan teman-teman itu bingung kapan Mau ganti oli gitu ya guys ya Atau tanda-tanda oli itu kapan waktunya ganti itu seperti apa Yuk kita simak, ada beberapa tip dari Kang Nizam ya Mudah tipnya mudah supaya teman-teman bisa Ngecek sendiri atau bisa melihat sendiri Langsung saja yang pertama guys Yang pertama itu adalah kilometer Kita cek di speedometer ya guys Kita hidupkan dulu Nah, disini guys Kalau scoopy pasti ada oil change Nah, disini kalau sudah gedip-gedip Pasti waktunya ganti Kalau belum gedip-gedip lupa di reset Kita cek kilometernya guys Kilometernya ini kelipatan 2000 ya Kalau sarankan niyam oli itu 2000 aja Kalau frekuensi pakainya itu rapat guys Kalau jarang-jarang bisa lebih Nah, ini mungkin yang pertama tadi Service pertama mungkin dia 1000 ya Ini masih 1900 Nah, ini nanti 3000 mungkin ya Nah, kalau disini lupa bang Lupa Lupa service kemarin itu berapa Kita cek Ini yang pertama dengan lihat di speedo ya guys Yang berikutnya adalah lewat remainder Nah, disini guys Di jok ini ada Kalau samian servisnya di ahas Tentunya ada remainder service Nah, ini ya guys Nah, disini bisa lihat Nah, itu penggantian oli 3000 Atau bulan 8 gitu ya guys ya Jadi, disini adalah cara keduanya Dengan melihat catatan dari ahas Yang diservisi kemarin gitu ya guys ya Jadi, ini adalah Untuk mengeceknya oli itu Kapan waktunya ganti Ini yang kedua ya guys Nah, yang ketiga adalah Dengan cara mengecek volume oli ya guys Jadi, sebelum ngecek volume oli Maka motor harus dijagrak Seperti ini ya Jagrak tengah Jangan jagrak samping Kalau jagrak samping nanti Pembacaan dari levelnya Akan berbeda atau salah Nah, yuk kita cek Cara ngecek volume nya Kita cek ya guys Kita buka Tutupnya Kemudian kita Bersihkan dulu Nah, kita terang Saya terangkan dulu guys Untuk disini Ada levelnya ya Jadi, gini posisinya Ini lower Yang titik paling bawah Terus ada geret-geretnya ini Terus yang garis atas Ini upper Jadi, oli nanti harus Ada di se Area sini ya guys ya Area sini Kalau dibawahnya harus diganti Atau oli itu berkurang Kalau baru Tentunya masih di atas ini Langsung saja kita cek Cara ngeceknya Seperti ini guys Tidak usah dipuntir ya Dimasukkan saja Terus ditarik keluar Nanti kita cek volumenya Tancap tanpa dipuntir Tarik Nah Ini kita lihat ya guys Nah Ini olinya masih disini Jadi, ini kira-kira sebentar lagi ya Jadi, ini kira-kira sebentar lagi Harus diganti Nah Ini cara yang ketiga Atau cara Mengecek volumenya Kalau tadi Yang dua langkah tadi Tidak tahu sama sekali Maka gunakan langkah ketiga ini Cek volumenya Yang berikutnya guys Yang berikutnya adalah Rodok susah ini guys Perlu keahlian khusus Yaitu Mengecek Kekentalan oli Dan warnanya Tetap ya guys Kita cek ini Kita cek tempel disini aja guys Atau di kertas Nah Kalau olinya sudah Warnanya hitam Dan kelihatan encer Seperti ini ya guys Itu juga Waktunya ganti Kalau oli masih bagus guys Untuk oli AHM Oil kan warnanya kuning ya Kegol Seperti minyak goreng gitu ya guys Jadi kalau masih bagus Tentunya Tidak hitam Seperti ini guys Jadi ini Sudah hitam juga Ini waktunya ganti Jadi Cara mudahnya Seperti ini Jadi ini yang langkah Yang keempat Dengan melihat Warna Dan Kekentalanya Warna Dan kekentalanya Viskositasnya Tentunya oli Kalau sudah Jelek Akan encer ya guys Seperti ini Nah Ini cara Yang keempat Yang terakhir guys Yang terakhir Memerlukan Keahlian khusus Tapi ya Tentunya Kalau teman-teman Sudah sering Menggunakan motor Tentu akan Merasakan Yang kelima Yaitu Dengan Merasakan Nah Tentunya Sama ini Oli Ini Ganti Tentunya Motor ini Kalau dihidupkan Ya guys Kalau dihidupkan Suara dari Mesinnya ini Akan Lebih kasar Atau Boleh dibilang Kemerasak Jadi Secara Tidak langsung Pasti Merasakan Kalau memakainya Setiap hari Atau motor Ini Motor Sampean Sendiri Tentu tahu Oh ini sudah Kasar Atau kemerasak Gitu ya guys Terus Juga Dari Suhu Tentunya Suhunya akan Lebih cepat Panas Jadi Yang terakhir ini Mungkin Buat teman-teman Yang cowok Yang cewek Mungkin Agak kesusahan Tapi Bisa jadi Kalau cewek Ahli juga Bisa Jadi Ini Jadi Mesinnya Panas Dan Suaranya Lebih Kasar Gitu ya guys Temerasak Gitu ya Oke guys Itu aja Tip dari Kang Nizam Kali ini Mengenai Tanda-tanda Oli Waktunya Ganti Kapan Olinya Itu Harus Diganti Untuk Motor Kesayangan Anda Jadi Itu Tip dari Kang Nizam Kali ini Yang Belum Subscribe Monggo Disubscribe Yang Kang Nizam Ucapkan Terima kasih Jangan lupa Jangan Bosen-bosen Tetap Belajar Di Channel Kang Nizam Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa